Intro Rahmat Darmawan setara resmi menyampaikan keputusan yang mundur dari jabatan pelatih kepala Madura United Dia telah bertemu dengan Presiden Klub Aksanul Kasasi untuk menyampaikan keinginannya itu Pelatih yang akrab di Sapa RD itu membagikan salam perpisahan dengan kepada seluruh pihak di Madura United Dia juga menyebutkan bahwa keputusan mengakhiri kerjasama ini diselesaikan dengan cara yang baik Keputusan ini dilandasi atas penampilan buruk Madura United selama 11 pekan di Piri Liga 1 Tim berjulukan Laskar Sapa Kerap itu tidak konsisten dan malah meluduki papan bawah Hal yang tidak pernah terjadi pada musim-musim sebelumnya Madura United hanya meraih 2 kemenangan Sisanya 5 seri dan 4 kekalahan Akibatnya, kelp asal belau garam itu terlempar ke posisi 14 klasmen sementara dengan rayan 11 poin Hal itu kemudian melatar belakang supporter Madura United bersatu menggelar demonstrasi di kantor Madura United Pamekasan pada minggu 7 November siang Mereka menuntut Rahmat Darmawan bertanggung jawab atas hasil itu dan hengkang dari klub Perkumpulan 4 elemen supporter yang terdiri dari 4 kabupaten yang teletak di Pulau Madura Mereka adalah Kacong Mania dari Bangkalan Turno Joyo Mania dari Sampang Teretan Dibi dari Pamekasan dan Pecot Mania dari Kabupaten Sumenep Manajemen Madura United berjanji memenuhi tunduan supporter itu Namun sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari mereka mengenai keputusan kerjasama dengan pelatih yang akrab di Sapa RDA itu Manajemen klub berjanji akan melakukan pergantian pelatih sebelum seri ketiga peri Liga 1 Artinya tak sampai 10 hari buat mereka untuk menentukan pelatih baru Di sisi lain belum ada nama-nama yang muncul untuk menggantikan Rahmat Darmawan Manajemen Madura United bakal segera menyortir daftar pelatih incaran sebelum akhirnya secara resmi memberi tawaran kontrak Terima kasih telah menonton!